Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya menyampaikan informasi terkait masalah Hai pegawai KPK yang dipecat ya Nah ini saya ambil dari media online Repolita dengan judul Kapolri ingin tarif pegawai KPK yang tak lolos TWK menjadi ASN Polri Hai Kapolri jeneral polisi Listio Sigit Prabowo akan menarik 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai aparatur sipil negara atau ASN di waris krim Polri usai tak lulus dari tes wawasan kebangsaan atau TWK untuk hal tersebut Kapolri jeneral Lustio mengaku sebelumnya pihaknya telah bersurat secara langsung ke Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo untuk memberitahukan pemerintah permintaannya itu kami berkirim surat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus dites dan tidak dilantik sebagai ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian kita rekrut untuk menjadi ASN Polri kata Kapolri jeneralis Tio dalam rekaman kompresi pers di Papua yang diterima CNN Indonesia.com dari Divisi Humas Polri Selasa 29 September 2021 Kapolri mengatakan dirinya sudah mendapat surat jawaban dari Presiden RI Joko Jokowi Dodo melalui Mensesnek Pratikno yang pada intinya menyetujui permintaan pihaknya tersebut menurut Kapolri Korps Bayangkara melihat rekam jejak dan pengalaman pegawai KPK tersebut yang memiliki kemampuan di bidang pemberantasan korupsi sehingga kata dia hal itu bermanfaat untuk memperkuat Polri sebagai institusi bolir setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri ujar mantang kabariskrim tersebut kapolri ya maksudnya sebagai informasi KPK telah memutuskan untuk memberhentikan 57 pegawai gagal melewati tes wawasan kebangsaan atau TWK untuk ahli status jadi ASN per 30 September 2021 dari 57 pegawai itu termasuk sejumlah penyidik andalan seperti Yudi Purnomo yang juga ketua wadah pegawai KPK ex-anggota Polri Novel Baswedan Harun al-Rashid yang dijuluki Raja OTT dan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi atau PJ Kaki Sunarko yang diketahui juga akan masuk masa pensiun nah demikian sahabatku serak semuanya terkait masalah eh kekisuran yang terjadi di KPK nah ini tambah mantap kawan ceritanya nih ini kan banyak yang belum ketangkap nih yang 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 burunan-burunan nih seperti Harum Masiku dan sebagainya wah ini akan dilihat nanti ini kawan kira-kira yang bisa nangkap ini Harum Masiku KPK atau Polri nah ini yang kelihatan di sini Hai karena Pak B ini kalau betul-betul masuk semua di jajaran Polri baik tambah militan we tambah militan Hai bagus juga nih pemikirannya Pak Kapolri weh salut-salut dalam situasi seperti ini Pak Kapolri tampil ke depan mulia situasi artinya Pak Kapolri ini memiliki wawasan yang jauh ke depan pandangan yang sangat jauh ke depan terkait masalah profesionalisme ya memang wajar lah karena memang untuk jadi Kapolri ya memang orang-orang yang terbaik jantar yang terbaik salam format Kapolri bah bisa melihat membaca situasi jadi kalau yang 56 orang ini bekerja di bagian eh bagian anti korupsinya Mabes Polri baik banyak yang kena ini ya kan karena akses Polri ini ya saya melihatnya jaringannya jauh lebih luas daripada KPK itu sendiri kalau saya melihatnya jaringannya sangat luas Hai dan ini akan memperkuat makanya kita lihat ke depan kawan apakah koruptor-koruptor ini ya kan dan mudah-mudahan juga ke depan Mabes Polri bisa menentukan ya kan agar lebih tambah lagi lah berat lagi lah ya tambah tambah berat lagi lah hukumannya koruptor-koruptor tuh jangan dipotong masa tahanan maka kita akan lihat kawan kita akan lihat karena saya lihat disini ada tiga sebenarnya yang saya lihat menyeruti terkait masalah yang sering-sering nangkap koruptor nih yaitu KPK Polri kejaksaan Hah ini bertiga ini ini tiga institusi ini kawan yang sering nangkap kapano koruptor Hai jadi dengan mas yak kalau saya melihat dengan masuknya kelompok yang dipecat oleh KPK ini saya punya penilaian tersendiri dan melihat bahwa Polri akan semakin kuat dan akan semakin memperlihatkan tarinya untuk menangkap orang-orang yang sering nyolong-nyolong negara orang rakyat makanya kita lihat nanti kawan ya kan selama ini kan disuruhi di KPK dan biarlah rakyat yang menilai ya yang paling banyak menangkap koruptor itu apakah KPK Polri atau kejaksaan dan kita akan lihat ke depan artinya ini hanya pindah institusi pindah institusi tapi kinerja ya sama mungkin hanya beda di prosedur sedikit tapi dengan jaringan Polri yang yang luas ini ya yang bisa sampai ke luar negeri ya kan melalui jaringan Interpol baik tambah luas gerakannya eh yang nangkap-nangkap koruptor ini Woi pasti ya kan jadi kalau Pak Novel Basio dan CS masuk ke sana bahwa ini sampai ke luar negeri ini anu didapat seperti kemarin Joko Chandra kan ditangkap di di Malaysia kan yang nangkap kan bukan bukan nano KPK tapi Polri nah waktu itu kan Pak ini pakai Polri yang nangkap langsung Pak Sigit ya kan waktu beliau jadi kabar sekiranya nangkap langsung koruptor kakak apalagi ini tambah lagi jaringannya Wih tambah kuat ini kawan ya kita melihat ke depan kawannya sip ya salam haram Pak Bokak Polri yang bisa melihat profesional seseorang ini mantap nih mantap ya semoga ke depan koruptor ini semakin berkurangnya jangan sampai tanpa bertambah malah mudah-mudahan semakin berkurang Oke tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKR harga mati bineka tunggalika Pancasila iduliki negara kita salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua